Polres Kuburaya menggelar reka ulang adegan pembunuhan driver ojek online yang terjadi di desa di Sungai Rengas, Kabupaten Kuburaya. Sebanyak 40 adegan diperagakan tersangka dalam reka ulang yang dilaksanakan di Mapolres Kuburaya. Mulai dari memesan ojek online hingga menghabisi nyawa korban. Reka adegan tersebut turut disaksikan oleh keluarga korban serta kejaksaan negeri mempawah. Keluarga korban yang menyaksikan langsung adegan demi adegan yang diperagakan tersebut berharap melaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Tapi mau melihat pernikaman itu, saya harapkan ya mudah-mudahan dia ini lebih dapat ganjaran. Pertama daripada Allah SWT, hukuman yang suaranya juga dari pihak negara pemerintah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kuburaya, Ibtu Indrawan Wirasa Putra mengatakan, pencurian disertai kekerasan ini telah direncanakan tersangka untuk mengambil sepeda motor korban. Dimana pada hari ini kita merekonstruksi sebanyak 40 adegan. Kemudian dalam pelaksanaannya, tadi juga kami mengundang, turut mengundang dari pihak keluarga korban. Kemudian kami juga mengundang dari pihak kejaksaan negeri mempawah. Yang mana pasal persangkaan kami, ya ini adalah 365 ayat 3, junto 339. Yang mana tadi sudah tergambarkan semua, mulai dari reka pertama sampai dengan reka adegan ke 40. Akibat perbuatannya, tersangka diancam pasal 365 dan pasal 339 dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.